Intro Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, DIA RT Idawati yang didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh sambut kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga dan Rombongan di ruang VIP Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar, Rabu 25 November 2020 Menteri PPPA Republik Indonesia tiba di Belang Bintang tepat pukul 15 WIB dengan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia ia beserta rombongan dijadwalkan akan menghabiskan waktu selama 3 hari di Aceh Hadir menjemput kedatangannya adalah Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Perwakilan Pangdam Iskandar Muda, Perwakilan Kapolda, Perwakilan Kajati, Perwakilan Dan Lanut Sim Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan Staff Ahli Gubernur Aceh Kunjungan kerja Bintang Puspayoga dalam rangka membuka sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2020 serta Sosialisasi Pencegahan KDRT yang akan berlangsung selama 2 hari ke depan di Hotel Kriat Banda Aceh Kamis 26 November 2020 Selepas dari bandara, dia bersama tim Dekranasda Aceh mengajak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga dan rombongan untuk mengunjungi showroom Dekranasda di Plaza Aceh, salah satu mall di Banda Aceh Dia mengatakan pembukaan showroom mall sebagai bentuk dukungan terhadap para pengrajin Aceh yang kini sulit memasarkan produknya akibat pandemi COVID-19 Terima kasih telah menonton!